Tergiur barang berharga, motif Daniel Sihombing nekat habisi nyawa Resti Widia dan taruh korban dalam lemari Indekos di Jambi. Daniel Sihombing, 24 pemuda asal Sumatera Utara, medan nekat menghabisi nyawa Resti Widia warga Banten yang ditemukan terikat dalam lemari Indekos RT7, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, tersangka awalnya mendatangi kos-kosan korban untuk menggunakan jasa korban. Setibanya di lokasi, pelaku masuk ke dalam kamar kos-kosan korban dan saat itu pula tersangka tergiur melihat barang berharga milik korban. Pelaku mendatangi kos-kosan korban di kosan biol dengan maksud untuk menggunakan jasa korban. Sehingga pelaku dilakukan pencurian yang berujung dilakukan penerayaan sehingga korban meninggal dunia melakukan cukup sabis. Ya sehingga, tersangka ini berniat untuk melakukan pencurian. Tidak ada motif lain, tersangka ini tergiur karena ada barang berharga dan uang milik korban di dalam kamar, kata Eko, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024. Aksi tersangka menyebabkan hilangnya nyawa seseorang terhadap Resti cukup sadis. Tersangka cukup sadis sebelum melakukan penganiayaan, tersangka mencekik korban, tangan diikat, mulut disumbat menggunakan kain dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari, sebutnya. Perempuan cantik yang jasadnya ditemukan dalam lemari itu, meninggal dunia karena leher patah dan ada benturan di kepala. Korban sendiri meninggal dunia karena leher patah dan benturan di kepala, ungkapnya. Ada pun barang bukti yang diamankan 1 stel pakaian milik tersangka, 1 sepeda motor, 2 handphone dan sejumlah perhiasan milik korban seperti jam tangan, gelang, cincin, serta aksesoris lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 Kuh Pidana dan atau 365 ayat 3 Kuh Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.